Kepala Jambi Rejen Paul Dr. Andet Firman Santia Budi didampingi oleh Ditreskrim Suskom Belmpul Edy Faryadi bersama Gubernur Jambi Fahruri Umar beserta Dandrem 042 GAPU mengikuti kegiatan video conference atau VIKON bersama Regan Sejen Kementerian Lingkungan Hidup RI membahas kesiapan daerah antisipasi karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan tahun 2020 bertempat di ruang utama kantor Gubernur Jambi video conference ini membahas tentang persiapan daerah Jambi dalam antisipasi karhutlah tahun 2020 acara ini dihadiri oleh Gubernur Jambi, Kapole Jambi penjabat sekda Provinsi Jambi Surinaman Dandrem Nompadu Agapu Kolonel Kav M. Zulkifli serta instansi terkait LAIJA serta para perwakilan perusahaan perkebunan melalui Zoom Cloud Meeting di provinsi-provinsi yang rawan gambut itu selama 5 tahun ternyata berulang dan di 2020 pun juga berulang inilah yang kami stresingkan kita punya PR kondisi kebakaran hutan dan lahan dalam 5 tahun baik di gambut maupun di mineral dan inilah yang mau kita sikapi bersama tentunya dengan jajaran terkait khususnya Pemga Kofisi Jambi Usai kegiatan Zoom Meeting ini di Treskrim Suspolda Jambi Kombes Pol M. Edi Faryadi menyampaikan bahwa Pol Dajambi bersama Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta PT. Telkom dan juga para pengusaha perkebunan serta kehutanan sudah menyiapkan strategi-strategi dalam rangka pencegahan karhutlah di Provinsi Jambi tahun 2020 salah satunya dengan aplikasi bernama Asap Digital Mudah-mudahan tahun ini langkah dan strategi dengan sinergita semua stakeholder dapat mencegah terjadi karhutlah di Provinsi Jambi agar meminimalisir kejadian seperti tahun-tahun sebelumnya Tidak hanya itu Forkopimda Jambi dan semua instansi terkait perusahaan, perkebunan dan HTI siap mencegah karhutlah pada tahun 2020 ini Dari Jambi Muhammad Sirik Jambi 28 TV Kabupaten Kerinci bagian utara jadi ada yang maju dasarian kemudian ada yang sama normal dan ada yang mundur sampai 3 dasarian